Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Masmur pasal 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Masmur 150 secara keseluruhan terdiri dari seruan untuk memuji Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat 6 dibagi atas dua bagian besar. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima merupakan seruan secara langsung. Panggilan seruan secara langsung. Pujilah Allah, pujilah dia, pujilah dia, pujilah dia, pujilah dia. Lalu ayat yang ke-6 yang kita baca sebagai renungan hari ini merupakan bagian yang kedua yaitu seruan secara tidak langsung. Isinya sama tetapi merupakan seruan secara tidak langsung untuk memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau kita perhatikan lagi di ayat yang pertama itu menjelaskan tentang tempat di mana Allah. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Lalu kemudian di ayat 2 itu berbicara tentang mengapa kita memuji dia. Karena keperkasaannya sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 3 sampai ayatnya yang kelima yaitu bagaimana cara memuji. Memuji dengan tiupan sangka kala, dengan gambus dan kecapi, dengan rebana dan tari-tarian, dengan permainan kecapi dan seruling, dengan ceracap yang berdenting, dengan ceracap yang berdentang. Lalu pada akhirnya di ayat 6 yang kita baca sebagai renungan hari ini, itu berbicara tentang siapa yang memuji Tuhan. Siapa yang memuji Tuhan. Apa yang mau kita pelajari dan yang bisa kita renungkan dari teks bacaan atau dari ayat yang sudah kita baca pada hari ini. Yang pertama, sadari dan pahamilah siapa kita di hadapan Tuhan. Sadari dan pahamilah siapa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari dan memahami bahwa kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta, maka kita akan memahami, menyadari pula bahwa kehidupan yang dianugerahkan, diberikan kepada kita itu adalah kehidupan yang harus kita isi untuk memuji dia, sang pencipta kita. Sang sumber kehidupan dan berkat. Dengan memahami dan menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita akan mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuji Tuhan. Kita akan memahami bahwa kehidupan yang adalah anugerah ini harus kita isi, kita jalani dengan memuji Tuhan. Apakah kita tidak punya pergumulan? Ada. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, maka pada saat itu kita sadar bahwa kita tidak menghadapi pergumulan itu seorang diri. Tapi ada dia sang pencipta, ada dia sang sumber berkat kehidupan yang akan menyertai kita menghadapi beragam pergumulan kehidupan kita. Itu sebabnya agar kita memahami bahwa hidup kita adalah hidup yang memuji Tuhan, sadari dan pahamilah siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, sadarilah dan pahamilah bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sadari dan pahamilah bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ketika kita menyadari dan memahami bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, tentu kita diajak untuk berterima kasih, memuji dia, memuliakan dia dalam kehidupan kita. Karena kita tahu hidup ini pemberiannya, maka harus kita bertanggung jawabkan kepadanya. Ketika kehidupan itu diberikan kepada kita, hidup yang adalah anugerah itu, maka akan kita isi dengan segala hal yang berkenan bagi dia, sang pemberi anugerah kehidupan itu. Menarik kalau kita baca tadi Masmur 150 ini, yang menjadi inti sebenarnya bukanlah tiupan sangka kala, bukanlah gambus dan kecapi, bukanlah rebana dan tarian, bukanlah permainan kecapi dan serulik, bukanlah ceracap yang berdenting atau ceracap yang berdentang, bukan. Tetapi yang menjadi inti persoalan, yang menjadi inti tujuan atau ajakan tujuan memuji Tuhan itu adalah kepada segala yang bernafas. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, segala yang bernafas. Lalu apa gunanya yang tadi, alat-alat musik tadi? Pakailah itu untuk memuji Tuhan. Maka ketika kita menyadari bahwa hidup kita yang pertama tadi, kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, Lalu kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah, maka kita akan memakai segala apa yang ada yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuji Tuhan. Agar anugerah kehidupan itu menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kesempatan yang Tuhan berikan itu menjadi kesempatan pula bagi kita untuk memakai segala apa yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita arahkan memuji Tuhan. Jadi bukan alat-alatnya itu yang utama, tetapi hati manusia, hati segala yang bernafas yang memuji Tuhan itu, Yang akan memakai setiap apa yang Tuhan berikan, yang ia miliki, yang kita miliki saat ini untuk memuji Tuhan. Sehingga kehidupan kita yang bernafas ini, dan segala apa yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan, Tuhan anugerahkan, Tuhan hadirkan di hadapan kita saat ini, Semuanya kita pakai untuk memuji Tuhan. Inilah yang menjadi berita suka cita bagi kita hari ini, sehingga ketika kita menyadari, memahami siapa diri kita di hadapan Tuhan, Sehingga ketika kita menyadari dan memahami bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka tiada hari tanpa memuji Tuhan. Dan dengan memuji Tuhan itu, ada suka cita bagi kita, ada suka cita bagi sesama, bagi semesta, ada kekuatan bagi kita menghadapi beragam perkumulan kehidupan kita. Karena Tuhan yang kita puji, setia menyertai kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suaramu, amin. Marilah kita berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengajak setiap kami yang bernafas memuji Tuhan. Bahkan ketika hati kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Maka kami akan memakai segala hal yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan bagi kami saat ini. Yang kami miliki yang adalah berkat darimu untuk memuji engkau. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Berkati kami agar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Berkati seluruh keluarga kami, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Bagi saudara-saudari kami yang masih dalam pergumulan apapun itu, Tuhan tolonglah berbelas kasihlah bagi mereka. Agar melalui belas kasih dan kuasa-Mu, mereka boleh melampaui dan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berkati segala apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, agar menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi sukacita berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktifitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.